Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 117 Psikologi Lego Sementara sekarang, perhatian yang diberikan Natalie Ning dan juga Robert Huo, membuat Friagu merasa sangat menyesal. Ditambah lagi rasa khawatirnya pada keberadaan putrinya, dia hanya ingin segera pergi mencarinya. Kamu sekarang tidak cukup tenang, kamu seperti kecowa yang kehilangan kepala dan tidak akan bisa menemukan jalan keluar, bagaimana jika kamu sampai jatuh sakit bukankah akan lebih merepotkan lagi? Pergi dan ganti baju dulu, masalah ini serahkan saja padaku. Karena ini berhubungan dengan anak 7 tahun yang menghilang, nada bicara Robert Huo juga terdengar sangat serius. Entah karena tersentuh oleh perhatian yang diberikan oleh pria itu, atau karena terkejut oleh nada bicaranya, Friagu akhirnya bersedia mengikuti Natalie Ning. Ketika wanita itu berganti baju, Robert Huo mengeluarkan kertas dan pena, dan menuliskan sesuatu di atasnya. Beberapa menit kemudian, Friagu kemudian datang dengan tergesa-gesa, Robert Huo kemudian melambai ke arah wanita itu, mengatakan, tuliskan hal yang kamu ketahui pada kotak-kotak yang ada di kertas itu. Friagu kemudian menunduk dan melihatnya, di sana tertulis tinggi, warna kesukaan, lagu yang akhir-akhir ini didengarnya. Cerita yang pernah ditonton dan lain sebagainya. Mana mungkin wanita itu memiliki waktu untuk menuliskan semua ini, dia pun lantas mengatakan, Tuan Li, tidak ada gunanya menulis semua ini, aku lebih baik langsung turun dan mencarinya. Mungkin kamu tidak terlalu paham, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti, ini ada hubungannya dengan tempat yang dikunjunginya. Oleh karena itu, kamu cepat tulis. Ujar Robert Huo dan membuka layar komputer, sambil mengoperasikan komputer, tangan satunya menggenggam ponselnya. Natalie Ning segera menarik Friagu yang kelihatan sangat khawatir itu, dan menasehatinya dengan mengatakan, Jika dia memintamu menuliskannya, maka kamu tulis saja, meskipun aku tidak tahu apa tujuannya memintamu menuliskan ini, tapi karena dia mengatakan ini sangat berguna, maka itu pasti akan berguna. Halo, relawan telikasi? Begini, ada seorang anak kecil bernama Stella Yu yang menghilang, ibunya bernama Freyagu, dia anak SD kelas 2. Kira-kira sekitar jam 6 anak itu keluar dari gerbang sekolahnya, naik bus 013 menuju ke arah kota Naning. Sekarang anak itu telah menghilang selama 8 jam, berdasarkan perkiraan anak itu masih berada di kota, mohon membantu menerbitkan dan segera menyebarkan kabar ini. Nomor KTP ku adalah XXX, KTP ibu anak yang menghilang adalah XXX, nomor telepon adalah 139XXXXXXXXXXXX, benar, nomor teleponnya maupun nomor teleponku, boleh, nomor ini akan tetap aktif. Mematikan teleponnya, Robert Huo segera menelepon nomor berikutnya, laporan kepolisiannya, begini, ada seorang anak bernama Stella Yu telah menghilang, ibunya. Hanya dalam beberapa menit ketika Freya Gu mengganti bajunya, Robert Huo sudah mencari nomor relawan yang dapat membantu mencari anak hilang di kota tersebut dan menghubungi mereka satu per satu. Meskipun dia merasa ada kemungkinan besar kalau Stella Yu hanya tersesat ataupun sudah pergi ke tempat yang lain, tetapi dia tidak menghilangkan kemungkinan telah terjadi hal yang buruk. Bagaimana jika dia benar-benar telah diculik, kalau begitu telepon-telepon ini sangat mungkin bisa menjadi harapan mereka. Mendengar suara Robert Huo, hati Freya Gu. Perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Di saat itu, lagi-lagi dia merasakan bagaimana rasanya jika memiliki seorang pria di dalam sebuah keluarga, tidak peduli seburuk apapun keadaannya, dengan keberadaan pria itu, meski langit runtuh dia juga tidak akan takut. Pulpen Natalining menyerahkan pulpen pada Freya Gu. Freya Gu tidak menolaknya lagi. Berikutnya, wanita itu kemudian duduk di sebelah meja kecil sambil memikirkan jawaban untuk pertanyaan di atas sana, dan menuliskannya satu per satu. Setelah lima, enam menit, Robert Huo telah menghubungi semua yang bisa dihubunginya, meletakkan ponselnya, pria itu kemudian memainkan jarinya pada keyboard komputer selama dua menit. Selain meminta bantuan melalui teleponnya, pria itu juga memasukkan informasi itu dan menyebarkannya pada kolom-kolom internet. Menyelesaikannya, Robert Huo kemudian berbalik, bertanya, sudah selesai menulisnya. Hampir selesai. Freya Gu segera menuliskan jawaban terakhirnya. Setelah itu dia menyerahkannya pada pria itu. Pulpen Ujar Robert Huo sambil melihat jawaban yang ada di atas kertas tersebut. Setelah mendapatkannya, pria itu lagi-lagi mengeluarkan sebuah kertas baru, dia berguma mengatakan sesuatu. Di saat bersamaan dia juga menuliskan sesuatu di atas kertas. Dalam ilmu psikologi, ada sebuah cara yang digunakan untuk menebak tingkah laku manusia, namanya psikologi Lego. Lego adalah mainan balok, dan menggunakan polanya dapat ditarik beberapa kemungkinan yang muncul. Sementara psikologi Lego, menggunakan kesukaan, kepribadian, meniru dan menebak apa yang mungkin akan dilakukan seseorang. Dan tempat yang ingin dikunjunginya. Dari teori ini, tingkat ketepatan mencapai 98%, sementara kegagalan sebesar 2% itu, yang tidak lain adalah faktor seperti kecelakaan, bertemu dengan orang yang dikenal, atau mungkin saja bertabrakan dengan orang lain di jalan yang memicu perselisihan dan keributan. Karena itu, ada beberapa tempat, yang juga bisa dikategorikan ke dalam 2% itu. Ketika Robert Hwo pertama kali mengenali hal ini. Itu karena dia tertarik dengan namanya, setelah dia mendalaminya untuk beberapa waktu, dia merasa kalau teori ini benar-benar sangat menarik. Bisa dikatakan, teori psikologi ini menggunakan kepribadian dari orang tersebut, yang digunakan untuk menebak masa depan. Boleh dikatakan ini seperti meramal, juga boleh dikatakan ini adalah pencarian dengan metode ilmiah. Friyagu masih lumayan memahami putrinya, semua pertanyaan yang diberikan, telah dijawab dengan sangat mendetail oleh wanita itu. Contohnya Stella Yusuka warna ungu, akhir-akhir ini suka mendengar lagu seawet dance dan lain-lain. Sambil menarik kesimpulan dari jawaban ini, di saat yang sama Robert Hwo juga segera membuat kesimpulan, kemudian mengeluarkan sebuah poin penting. Kira-kira setelah 5 menit berlalu, dia kemudian menuliskan sebuah kalimat, setelah itu menggambar sebuah lingkaran, dan melemparkan pulpennya ke atas meja, dia mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Friyagu, bertanya, Apa kamu pernah membawanya ke SeaWorld? Tidak pernah. Sebelumnya dia ingin ke sana, tapi aku tidak memiliki waktu. Ujar Friyagu sambil menggelengkan kepalanya. Seharusnya dia berada di sana. Robert Hwo kemudian menganggup, dan mengatakan pada Natalining, aku akan pergi mencarinya di SeaWorld, kamu dan nonagu tinggallah di sini. Tidak. Aku juga ingin ikut, meskipun dia tidak tahu mengapa Robert Hwo mengatakan kalau putrinya berada di tempat itu, tetapi dia tidak peduli seberapa besar kemungkinannya, Friyagu tetap ingin pergi ke tempat itu. Dia tidak bisa sendirian berada di rumah orang, menunggu kabar. Karena kabar ini memiliki hubungan dengan putrinya. Kalau begitu aku juga ikut dengan kalian. Ujar Natalining. Tidak bisa, jika kamu ikut bagaiman kalau Gabby tiba-tiba bangun dan tidak menemukan kita, dia pasti akan terkejut. Robert Hwo berpikir sejenak, mengatakan, kalau begitu aku akan pergi dengan nonagu. Kamu lihatlah informasi yang ada di internet, jika ada orang baik yang mengetahui sesuatu, segera beritahu aku. Baiklah. Natalining menganggup mengatakan, aku akan mengambilkan baju hujan untuk kalian. Setelah memakai baju hujan, Robert Hwo dan Friyagu segera meninggalkan tempat itu, melihat mereka berdua dengan cepat menghilang di dalam kedelapan, dan hujan yang turun terus-menerus, Natalining kemudian menghela nafasnya, dia berharap mereka bisa menemukan anak yang sangat kasihan itu. Malam yang disertai hujan, dan juga hari yang gelap, sulit sekali mengendarai mobil dalam situasi seperti itu. Robert Hwo dan Friyagu sudah berjalan cukup jauh, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah mobil taksi yang sedang beristirahat. Setelah naik mobil, Robert Hwo mengatakan, mohon segera menuju ke SeaWorld. Friyagu agar ragu, tetapi dia pun akhirnya bertanya, Tuan Li, kamu yakin kalau dia bisa berada di SeaWorld? Tidak yakin sepenuhnya, tetapi jika jawaban yang kamu berikan tidak meleset, kalau begitu kemungkinannya sangat besar. Nanti setelah tiba di SeaWorld, kita langsung pergi ke tempat yang ada airnya, misalnya tempat singa laut dan lumba-lumba, kita cari di sana. Ujar Robert Hwo. Tapi aku masih juga tidak paham, apa hubungannya semua pertanyaan itu dengan SeaWorld? Tanya Friyagu. Ini pertanyaan yang agak sulit dijawab, ada sebuah pola, di saat yang sama kamu juga harus sedikit paham tentang ilmu psikologi, tidak akan mudah menjelaskannya dalam waktu singkat. Supir yang mendengarnya bertanya dengan penasaran, apa kalian berdua pergi ke taman laut untuk mencari seseorang? Sudah malam seperti ini, SeaWorld pasti sudah ditutup, sama sekali tidak bisa masuk ke tempat itu. Tidak masalah, kamu antarkan saja kami sampai pintu masuknya. Ujar Robert Hwo. Karena pria itu sudah mengatakannya, supir pun tidak banyak bicara lagi. Sementara Friyagu, meskipun dia masih ragu-ragu, tapi di saat ini, dia juga tidak menemukan cara yang lain. Oleh karena itu, dia pun hanya bisa mengikuti usulan Robert Hwo. Kendaraan di malam tidak banyak, tetapi malam yang jauh lebih gelap dari biasanya ini, membuat supir itu tidak berani melaju dengan terlalu cepat. Setelah 40 menit lebih, jam 3 lewat, mereka akhirnya tiba di SeaWorld. Seperti yang dikatakan oleh supir barusan, tempat ini sudah tutup, pintu gerbangnya dikunci. Robert Hwo juga tidak menemukan petugas-petugas di tempat itu, dia mengelilingi SeaWorld bersama Friyagu. Jika Stella Yu benar-benar telah masuk ke tempat itu, kalau begitu pasti ada lubang yang bisa dilewati oleh anak itu untuk masuk ke dalamnya. Setelah berkeliling, Robert Hwo menemukan sebuah dinding yang lebih rendah. Sebenarnya tidak terlalu rendah juga, tapi di sebelahnya sepertinya ada sebuah pohon, dan cabang pohonnya mencapai atas dinding. Bab 118 Keluarga Friyagu tidak pernah memanjat pohon, dia sedikit ketakutan, untung saja Robert Hwo tidak berkeberatan membantunya, menariknya, kemudian dengan perlahan-lahan memanjat naik. Hanya saja ketika turun, dia tidak dapat melihat lantai dengan jelas, juga tidak berani melompat. Bagi seorang wanita yang tidak berpengalaman seperti dirinya, 2 meter lebih dan 20 meter lebih itu tidak ada bedanya, sama-sama membuatnya merasa ketakutan. Robert Hwo harus melompat terlebih dahulu, kemudian membuka lebar lengannya, ayo turun. Aku akan melindungimu. Melihat Robert Hwo yang membuka lebar lengannya di bawah, Friyagu merasa sedikit ragu, tapi dia menggertakan giginya, kemudian melompat turun. Dia tidak bisa menahan diri dan berteriak kecil, tidak ada banyak waktu untuk merasa gelisah, tubuhnya lantas sudah dipeluk oleh sepasang tangan. Sepasang tangan itu tidak terlalu kuat, dan sedikit bergerak turun, seolah-olah telah menahan beban yang cukup besar. Akan tetapi, lumayan kokoh. Tidak peduli seberat apapun juga tidak akan terjatuh. Tidak masalah. Terdengar suara yang sangat lembut menyusup ke dalam rongga telinga, Friyagu mengangkat wajahnya dan melihatnya, di dalam kegelapan, dan terhalang oleh baju hujan, sangat sulit melihat wajah pria itu. Hanya sepasang mata berkilauannya yang bisa terlihat. Menyinari lubuk hati wanita itu. Di saat itu, hati Friyagu seperti diliputi oleh perasaan hangat, dia sangat ingin memiliki tubuh ini, memiliki pria yang bisa diandalkan seperti ini di sampingnya. Yang patut dia sayangkan adalah, pria seperti ini sudah menjadi milik wanita lain. Dan dirinya sendiri tidak lebih hanyalah orang lain. Kita cepat cari, jika kita beruntung, seharusnya kita bisa menemukannya dengan cepat. Kamu bukalah aplikasi peta yang ada di ponsel, seharusnya kita bisa melihat keadaan sekeliling, dan dengan begitu kita akan menemukannya dengan lebih mudah. Robert Huo mengingatkannya. Friyagu tersadar, wanita itu segera berdiri tegak, dan menganggup. Robert Huo tidak mengatakan apapun lagi, dia lantas memilih jalan menuju kolam singa laut dan lumba-lumba, sementara Friyagu memilih menuju ke tempat di mana ikan paus berada. Taman laut sangat besar, meskipun Robert Huo berlari dengan cepat, dan mencoba mencari di semua tempat yang berhubungan dengan air, juga bukan sesuatu yang mudah. Di saat bersamaan, di pintu masuk terwongan bawah laut, ada sosok tubuh kecil, meringkuk di pintu. Stel layu yang sudah menghilang selama berjam-jam, menggendong tasnya, sekujur tubuhnya basah karena air hujan, dan gemetar hebat. Petir tidak henti-hentinya menyambar. Kilatan cahaya terus-menerus terlihat, dan membuat langit berubah seperti salju putih. Suara petir, membuat gadis kecil itu segera menutup telinganya, dan meringkuk di tempat itu tidak berani kemanapun. Dari siang sampai sekarang, dia sudah tidak makan selama 10 jam, anak itu sudah lama kelaparan. Air hujan dan cuaca yang dingin, membuatnya gemetar hebat. Dingin dan lapar, petir lagi-lagi mengejutkannya, Stel layu yang baru berusia 7 tahun kemudian melihat ke arah langit dengan tatapan penuh ketakutan. Karena sejak kecil dia tidak terlalu merasakan kasih sayang ayahnya, sikapnya menjadi lebih introvert, bahkan sedikit menutup diri dari dunia luar. Sekarang ketakutan seperti ini, tentu membuatnya semakin gelisah dan kalut. Semakin takut, anak ini semakin ingin bertemu dengan seseorang. Di saat itu, sebuah kilat kembali menyambar, Stella Yu tiba-tiba melihat sosok seseorang yang sedang berlari ke arahnya. Sosok itu sepertinya bukan sosok yang asing, yang sudah sangat dirindukan selama berhari-hari ini. Dia dan ibu sudah berkali-kali berdiskusi, dia ingin mencari paman Li yang sangat pintar memasak, tetapi ibu sama sekali tidak menyetujuinya. Ditambah lagi ibu juga bertengkar dengan kakek dan nenek, mereka berdua diusir dari rumah. Setelah lama bersedih, hari ini ibu juga tidak segera menjemputnya pulang, semua ini membuat hati anak itu benar-benar sangat kesal. Dan sekarang, di sana ada sosok tidak asing itu. Kekesalan di dalam hatinya perlahan-lahan berubah menjadi keraguan. Apa dia salah lihat? Sosok itu seperti paman Li, tapi, mengapa dia bisa berada di sini? Stella Yu tiba-tiba saja teringat pada cerita gadis kecil penjual korek, anak itu juga mengalami kesulitan yang hampir mirip dengan kesulitan yang dihadapinya sekarang. Sebelum meninggal, dia melihat bebek panggang, melihat roti, melihat neneknya yang sudah meninggal. Jadi, apa dia sudah akan mati? Kalau tidak, mengapa dia bisa melihat paman Li? Kilatan tadi, membuat Robert Huo melihat Stella Yu yang meringkuk di pintu masuk terwongan bawah laut, pria itu senang bukan main, dia segera menuju ke sana, dan meneriaki nama anak itu di saat bersamaan, Stella Yu. Jika apa yang dilihatnya ini tidak asli, bagaimana pula dengan suara yang didengarnya? Sebuah petir lagi-lagi menyambar, sekeliling tempat itu menjadi terang, Stella Yu dengan jelas melihat sosok laki-laki dengan baju hujan yang berlari ke arahnya. Sementara suara yang didengarnya itu, membuat anak itu segera bangkit. Sepasang mata di wajahnya kemudian membesar, dia membelalakan matanya melihat sosok tersebut. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba menjerit, kemudian berlari keluar. Ketika dia berlaritasnya terjatuh, dia sama sekali tidak memperdulikannya, dia hanya berlari dengan lebih cepat. Karenanya, Robert Huo melihat anak itu berlari masuk ke dalam hujan, dan juga mendengar suara searknya memanggil, Paman Li. Robert Huo segera mendekatinya, dan berikutnya, Stella Yu kemudian mendekatinya, tanpa ragu bocah itu kemudian memeluk pria itu. Meskipun air hujan sangat dingin, dia juga tidak menolak dan ragu-ragu. Memeluk pria ini dengan erat, mencium aroma tubuhnya, Stella Yu masih tidak percaya dan melihat wajahnya. Meskipun sudah melihat wajah Robert Huo, anak itu tetap bertanya dengan penuh keraguan, Paman Li, benarkah ini kamu? Iya, ini aku. Jawab Robert Huo. Stella Yu tertegun untuk beberapa detik. Tiba-tiba saja dia menangis. Tangisannya terdengar sangat menyedihkan, dia juga ingin sekali melampiaskan kekesalannya, meskipun tidak berteriak keras, tetapi dia tetap memegang erat baju hujan Robert Huo, dia takut kalau ini hanya mimpi, dan jika dia melepaskan tangannya maka mimpi ini akan sirna. Robert Huo membuka baju hujannya, melindungi tubuh anak itu dari air hujan, dan memeluknya, kemudian berjalan di pinggiran bangunan yang tertutup oleh kanopi. Di saat itu, Stella Yu tetap menggenggam erat Robert Huo. Tidak melepaskannya. Sesampainya di bawah sana, Robert Huo kemudian membuka penutup kepalanya, dan menghubungi Freya Guh dan memintanya ke tempat itu. Sudah kutemukan, dia berada di terowongan sana. Ujar Robert Huo. Aku, aku akan segera ke sana. Freya Guh senang dan memekik keras, dari suaranya dia terdengar gemetar, bisa diperkirakan seberapa cepat wanita itu berlari. Mematikan ponselnya, Robert Huo kemudian membuka jas hujannya sedikit, melihat Stella Yu yang masih terus menangis, dengan lembut pria itu mengatakan, jangan takut, Paman ada di sini, tidak ada masalah lagi. Tangisan anak itu semakin keras, dia memeluk pinggang Robert Huo dengan sangat erat, dan berteriak, aku tidak ingin Paman pergi. Paman Lee, aku tidak ingin Paman pergi. Paman tidak akan pergi, aku akan di sini menemanimu menunggu ibu. Robert Huo dapat merasakan kekhawatiran pada diri gadis kecil itu, mungkin sampai sekarang, dia masih belum bisa percaya, Paman Lee yang sangat dirindukannya, benar-benar muncul. Tidak lama kemudian, Friagu juga tiba di tempat itu. Wanita itu bahkan lupa memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, terus menggenggamnya, dan membiarkan air hujan membasahinya. Setelah mendekatinya, dia dengan khawatir bertanya, di mana Stella Yu? Robert Huo membuka baju hujannya, membiarkan wanita itu melihat tubuh Stella Yu, dia ada di sini. Stella Yu! Friagu segera berlari mendekat. Bahkan dia hampir terjatuh karena terlalu terburu-buru. Robert Huo segera menahan wanita itu, kemudian, Friagu berdiri tegak, setelah berhenti sejenak, berikutnya. Tiba-tiba saja dia mengangkat tangannya, dan memukul pantat Stella Yu. Sambil memukulnya, wanita itu menangis dan berteriak, siapa yang menyuruhmu pergi sembarangan? Siapa? Wanita itu memukul dengan sangat keras, karena dia terlalu gelisah dan takut. Wanita itu juga menangis dengan sangat sedih. Karena merasa sangat sedih. Setelah merasakan dua pukulan itu, tangisan Stella Yu yang tadinya sudah reda, kembali terdengar dengan sangat keras. Robert Huo segera menasehati dan mengatakan, Sudahlah, jangan dipukul lagi. Pria itu belum sempat menghalangi wanita itu, wanita itu sudah berjongkok, dan memeluk putrinya. Air matanya bercampur dengan air hujan, dan mengalir membasahi wajahnya, suaranya benar-benar sangat mengejutkan, kamu benar-benar membuat ibu takut? Mengapa kamu pergi sembarangan? Apa kamu tahu kamu membuat ibu sangat takut? Kasih sayang perhatian, ketakutan dan juga kekhawatiran ibu, semuanya dirasakan dengan jelas oleh Stella Yu. Anak itu berbalik, sambil menangis, dia berteriak mengatakan, Ibu, maaf. Ibu dan anak itu saling berpelukan, menangis dengan terseduh-seduh. Darah dan hubungan keluarga adalah kekuatan terbesar di dunia ini, di saat itu, Robert Huo dapat merasakannya dengan sangat kuat. Dia dipukul, itu karena takut, menangis, juga karena takut. Terkadang, takut itu bukanlah selalu memiliki makna negatif, tetapi ini adalah makna istimewa dari rasa sayang. Hanya dengan mencintai dengan tulus, seseorang akan menjadi takut kehilangan. Melihat kedua ibu dan anak ini, Robert Huo kemudian menghela nafasnya, hidup selalu sesusah ini, membuat orang lain merasa kecewa. Freyagu yang sudah dewasa, memiliki kemampuan dalam mengendalikan emosi yang jauh lebih baik dari putrinya. Setelah rasa takut itu sirna, perasaan yang muncul berikutnya adalah penyesalan pada putrinya.